Number 1, Number 2, Number 3, Number 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga yang menonton video ini sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan semua hajatnya Video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi booster remote tv yang rusak Jadi seperti ini Jadi booster tv saya ini rusak Gambar itu tidak jelas, karena memang posternya yang rusak Berhubung dari remote-nya ini juga sama, rusak, tidak bisa digunakan Kerusakan dari booster ini, tombolnya itu tidak berfungsi Seharusnya ketika saya tekan tombol, lampu yang hijau itu hidup Dan itu menerangkan sebenarnya antena muter Namun disini antena tidak muter sama sekali ya Jadi pastinya tv gambar tidak jelas karena tidak mendapatkan sinyal Jadi kerusakannya itu ada di tombol dan lampu yang hijau itu Kalau boosternya masih hidup, karena lampu yang merahnya juga pun masih nyala Cuma kendalanya itu ada di tombol pencari sinyal Yang seharusnya ketika saya tekan, lampu hijau itu menyala yang menandakan antena sedang memutar atau mencari sinyal Namun ini tidak sama sekali ya Lampu yang hijaunya juga tidak nyala Saya sobat beberapa kali ditekan, tetap tidak ada kehidupan dari lampu yang hijau Oke, langsung saja kita bongkar posternya untuk mencari tahu di mana letak permasalahannya Simak saja videonya sampai habis Semoga bermanfaat Oke, langsung saja kita buka dari belakang ya Ini memakai baut Jadi kita buka terlebih dahulu Pakai obeng plus Buka satu per satu Oke, baut sudah kita lepas semuanya Lalu kita angkat Dan ini adalah tampilan dalam dari booster antenanya Ini adalah power Nah, ini kendalanya ada di tombol ini ya, pencari sinyal Terus masih ada baut, kita buka lagi bautnya Ada dua buah baut ya Sudah kita buka juga Untuk tombol-tombolnya masih enak ya Ditekan Tapi tidak tahu ini Tombolnya kenapa tidak berfungsi ya Saya coba colokkan dulu Saya hidupkan Nanti akan saya coba cek Nah, ini hidup ya Oh, dia masih mau Tapi Agak susah sih itu Dia hidup lampunya Cuman Harus benar-benar ditekan banget gitu Jadi memang agak keras Kalau tidak tekan banget Tidak bakalan Nyalah lampunya Bisa dilihat Lampunya hidup Ya Ini benar-benar harus pas Dan harus ditekan banget Disini saya langsung menganggap bahwa Tombol di mesinnya itu bermasalah ya Dan harus diganti Dan langkah selanjutnya Saya akan Mencopot tombol yang di mesinnya Lalu diganti dengan yang baru Oke Saya akan mencopot tombolnya Nah Sebelumnya Kita panaskan dulu Bagian kaki-kakinya ya Menggunakan solder Karena Kaki dari tombol ini Disolder Kita lakukan penyolderan Lalu kita Sedot bagian Sisa dari Timahnya Agar Lebih mudah Untuk mengangkat Tombol tersebut Oke Ini akan saya coba Cabut ya Tarik Tapi Masih agak sulit Ada beberapa kaki Yang masih Nempel dengan solder Kita solder Sambil ditarik Oke Ini tombolnya Sudah lepas Lalu bersihkan Sisa timah Yang masih menempel Di bekas Kaki Atau lubang Kaki tombol tersebut Ini bertujuan Supaya nanti Di saat Menggantinya itu Lebih mudah Untuk dimasukkan Bagian kaki Tombolnya ya Selesai Karena tidak mempunyai Tombol penggantinya Maka Disini Sebagai Pengganti dari Tombol Boasternya Saya menggunakan Dari Tombol power HP ya Jadi di tombol power HP itu ada Dua jalur Disini Dua jalur ya Antara merah Dan hitam Jadi kita solder Yang merah Kita solder Yang hitam Kita solder Dengan menggunakan Dua kabel Hitam Kita sambungkan Menggunakan dua kabel Jangan sampai Nempel di bagian Jalur Tombol power Dari handphone Nah kabel yang dua ini Kita sambungkan Ke bagian Kaki Di Mesin Antara kanan Dan kiri Jangan atas Sama bawah Yang hitam Di atas Nanti yang merah Kita sambungkan Di bawah Kanan kiri Nyambungnya Kita sambung Lakukan Penyambungan Atau Penyolderanya Itu secara Rapih ya Agar Kaki-kaki Yang ada di Mesinnya ini Tidak saling Berhubungan Nah yang hitam Satu Sudah saya Sambungkan Yang satu lagi Saya sambungkan Ke arah Sebelah kiri Kalian juga Bebas Boleh yang hitam Disambungkan Di bawah Ataupun Yang merahnya Disambungkannya Di atas Tidak apa-apa Yang jelas Jangan Hitamnya itu Semua Dari atas ke bawah Tidak Tapi Menyamping ya Kanan kiri Hitam di kiri Hitam satu Laginya di kanan Merah di kiri Merah satu Laginya di kanan Seperti itu Cara penyambungannya Nah selesai Seperti ini Jadinya Langsung saja Kita tes Bagaimana hasilnya Sebelumnya Kita colokan Terlebih dahulu Lalu Kita hidupkan Usahakan Jangan menempel Bagian mesin Takutnya Trum Lihat Ini akan coba Saya tekan Power Tuh Lihat Lampu Indikator Warna Hijaunya Lampunya itu Menyala Perhatikan Lampu Hijaunya Disini Saya akan mencoba Menekan Power Rakitannya Tadi Nah Hijau Jadi Tombol power Sebelumnya Itu agak Susah Agak Keras Bahkan Benar Harus Pas Tapi Setelah Diganti Seperti Ini Lihat Lebih Mudah Lebih Enak Ditekan Ya Lihat Hijau Dan TV Antena Pasti Muter Ya Dan Mencari Sinyal Nah Ini Sudah Saya Taruh Di Atas Agar Tidak Ribet Aja Ini Hanya Darurat Saja Karena Memang Saya Tidak Punya Tombol Penggantinya Namun Jika Boster Kalian Mengalami Masalah Di Bagian Tombol nya Langkah Baiknya Diganti Yang Baru Saja Karena Tombol Seperti Itu Banyak Di Toko Elektronik Saya Tes Lagi Oke Ini Lebih Mantap Lebih Enak Tidak Keras Dan Tidak Susah Lagi Oke Langsung Saja Kita Tes Ke TV Ini TV Agak Buram Juga Dilihat Lumayan Agak Lucu Tapi Ini Hanya Darurat Saja Karena Tidak Punya Tombol Nah Kita Lihat Di Televisinya Jadi Ada Perubahan Sedikit Tidak Seperti Video Yang Di Awal Sebelum Diganti Itu Malah Tidak Ada Respon Bisa Kalian Lihat Lampu Hijaunya Menyala Menandakan Bahwa Antena Sedang Mencari Sinyal Dan TV Anda Gambarnya Tidak Puram Lagi Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Menonton Semoga Video Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat